Dan Bapak Roky Gorong juga mengatakan saya dunggu, tetapi pedungguan saya ini bisa membedakan mana peran pahlawan nasional yang betul-betul bersahaja seperti KC Abu Salim dan mana yang bukan. Itu kami bisa membedakan dengan baik karena kami ini punya mata hati. Dengan demikian hati-hati anak bangsa berbicara berkait dengan pahlawannya, berkait dengan tokoh-tokoh pendiri bangsanya. Sekiranya kita tidak bisa menghormati pendiri bangsanya, ya buat apa menjadi warga negara Indonesia? Ya kami sudah melihat masyarakat Sumatera Barat yang langsung melaporkan hal tersebut untuk berbagai tokoh-tokoh. Tapi buat kami itu tidak cukup, kami juga ingin berpartisipasi agar ini bisa menjadi pelajaran terbaik. Tidak boleh ada anak bangsa yang membina pahlawannya sendiri, yang berjuang tanpa pamerik, yang berkorban untuk bangsa dan negara, apalagi sosok KC Abu Salim. Beliau tidak hanya pemimpin nasional, pemimpin bangsa, tapi sosok ulama yang sangat bersahaja, yang karena diplomasi internasionalnya membuat kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah. Pernyataan Roki Gerung sangat menyakitkan dan tidak memahami persoalan sejarah bangsa. Karena itulah mencabut saja tidak cukup, dan kami meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan keluarga negara Indonesia kalau tidak bisa menghormati pahlawan. Itu sikap PDB Juangan. Ya persoalan mengajar, kemudian kita cek jiwa keperibadiannya bagaimana. Ketika jiwa keperibadiannya tidak bisa menghormati pahlawan, siapapun tidak layak mengajar di seluruh perjuan di Indonesia.